Gantikan siang, mereka bilang Lama tidak terdengar kabarnya semenjak memilih untuk berpisah dengan Fate to Black, rupanya penyanyi bondan prakoso kini sengaja memilih untuk mengurangi sebenang aktivitasnya dari dunia musik Hal ini dilakukan bondan semata-mata untuk bisa melihat tumbuh kembang kedua buah hatinya Mungkin lebih kesadar diri aja, udah punya anak dua mungkin waktu bersama keluarga harus lebih banyak lagi karena momen gak bakal terulang lagi anak-anak udah yang pertama udah mau 10 tahun gitu kan, jadi udah ya spend time lebih banyak lagi sama mereka dan kerja di rumah juga kan, jadi well, ya asik aja sih sekarang apa yang aku jalanin aku ngerasa senang, karena anak gak sekolah di sekolah konvensional, sekolah di rumah jadi banyak waktu juga tersedot ke situ jadi kita jadi guru buat anak kita sendiri dan fase 9 tahun ini fase diam apa ya banyak banget pertanyaan di kepalanya banyak banget informasi yang dia butuhkan tapi kita juga harus hati-hati ngebuka kerannya supaya gak gak kabablasan kita jadi guru buat anak kita sendiri gitu adiknya baru mau 2 tahun Mei ini jadi masih suka eksplorasi rumah selain untuk melihat tumbuh kembang anak rupanya salah satu alasan bondan mengurangi aktivitasnya di dunia musik tanah air karena ingin lebih mengenal pribadi kedua anaknya buat aku pribadi mengenal anak lebih daripada pulang kerja cuma main sebentar tidur terus bangun tidur udah gak ngeliat lagi menurut aku harusnya sih orang tua meluangkan lebih banyak waktu buat mengenal anak dan ini yang aku akhirnya temukan ya aku bener-bener mengenal kekurangannya kelebihannya sifatnya hobinya kesukaannya apa dan ya itu yang akhirnya apa ya kekurangan dan kelebihan itu yang akhirnya kita harus berusaha melengkapinya gitu kan apa yang dia butuhkan kadang setiap anak beda-beda juga dan meluangkan waktu sebanyak mungkin sama anak itu ideanya sebenarnya disitu soal pendidikan well zaman udah canggih mbak terima kasih Terima kasih.